Hai, selamat hari semuanya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana memastikan gambar link Anda di LinkedIn. Mungkin ini menjadi masalah Anda sebelumnya, bahwa ketika Anda berbagi link link Anda di media sosial, Anda tidak mencapai gambar yang dianggap. Meskipun Anda mungkin melihat gambar link Anda di media sosial Anda beberapa kali sebelumnya. Seperti di media sosial lain seperti di Facebook, kita hanya memastikan ini melalui Facebook Debugger. Untuk Twitter, kita memastikan ini melalui Carvalidator. Kita tidak dapat melakukan ini sangat mudah dan cepat. Tetapi untuk link, kita telah mencoba memastikan ini sebelumnya dengan menggunakan LinkedIn Post Inspector. Tetapi kita tidak dapat melakukannya. The link image yang kita set, tidak berubah setiap kali kita share it di LinkedIn Post. Jangan risau tentang itu. Saya mencari solusi yang sangat mudah dan mudah. Ada hanya dua langkah yang kita perlu mencoba untuk memastikan ini. Mari kita masuk. Step 1. Pastikan Anda telah memastikan gambar yang ingin di media sosial Anda seperti saya. Mari kita menunjukkannya lagi. Untuk melakukannya, kita hanya akan ke editor website kita jika kita juga adalah salah satu administrators. Sehingga kita perlu menemukan bantuan dari administrators. Baiklah, pergi ke editor website kita, klik ke menu dan pakaian. Untuk menu site, kita akan melihat Home, About, dan sebagainya. Di sini kita hanya boleh menetakan gambar di pakaian home. Dan tidak perlu kita menetakannya di semua pakaian website. Klik ke buton ini, dan kita akan melihat Social Share di menu list. Klik ke Social Share. Di sini kita akan melihat opsi Change Image, dan klik ke buton itu. Kita bisa menunjukkan gambar baru dari komputer dengan klik ke media upload. Tapi pada saat ini, mari kita pilih salah satu gambar yang ada di file site yang telah menunjukkan sebelumnya. Klik ke gambar itu untuk menunjukkan di bari site. Di sana kita bisa mencoba dan menambah gambar seperti kita. Dan juga kita bisa melakukan preview. Klik ke buton Add to Page untuk menetap gambar. Setelah itu, jangan lupa untuk menetap gambar dan menetap gambar. Kita juga bisa menetap gambar atau menetap gambar atau menetap gambar di media sosial jika kita ingin. Sekarang sudah selesai untuk step 1. Dan kita bisa menetap gambar. Step 2. Buka account link kita. Di sana kita akan melihat feature. Klik ke buton edit. Kemudian kita cari link sebelumnya yang telah menetapkan sebelumnya. Setelah kita menemukan, Let's delete it. And then click on done. After that, we add again the link of our website. To do that, click on the plus button to see the options. And then, choose the links option. There, we copy paste the link into the box. And then click on add button. It's done. And now we can see the result of our effort. You can now share your website link with the new image in the description you want. Thank you very much for watching. See you next. God bless all of us.